Halo sahabat MOFA, kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Loving Pablo. Film yang dirilis pada tahun 2017, sempat mengetarkan dunia di masanya. Film Loving Pablo ini dibuat berdasarkan kisah nyata, seorang bandar narkoboy di Kolombia bernama Pablo Escobar, yang kisahnya ditulis oleh seorang jurnalis bernama Virginia Alejo. Bagaimana kisah filmnya langsung saja pasang headsetnya dan ini dia film Loving Pablo. Film ini dibuka pada tahun 1993, di mana ada seorang jurnalis wanita bernama Virginia Alejo asal Kolombia sedang menuju ke sebuah hotel Amerika, dengan pengawalan yang ketat oleh beberapa pasukan khusus. Virginia ini adalah salah satu orang terdekat Pablo yang tahu seluk-beluk kehidupan Pablo, sehingga ia akan menjadi saksi hidup dalam kisahnya Pablo pada pemerintah Amerika. Kisah berawal pada tahun 1981 di Kolombia, siang itu tampak Pablo dan para anak buahnya sedang mengendarai sepeda motor menuju ke perternakan miliknya. Tanpa sengaja salah satu anak buahnya telah menabrak sebuah kuda yang mengakibatkan kuda tersebut terluka parah, sehingga sang Pablo memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menembak mati kuda tersebut, karena memang kuda tersebut sudah tidak bisa ditolong lagi. Di rumahnya dia sempat berbicara bersama istrinya mengenai rencana daftar tamu-tamu yang akan diundangnya nanti, dia akan membuat sebuah pesta peresmian yang akan dihadiri oleh kalangan artis dan juga tokoh-tokoh terkenal lainnya. Namun sebelum diadakannya pesta itu Pablo menyuruh anak buahnya yang mempunyai kenalan di pengadilan untuk menghilangkan catatan kejahatan masa lalunya, mengenai pembunuhan dua agen polisi. Pablo pun disini menegaskan catatan itu harus hilang walaupun harus membayar mahal atau harus membakar gedung pengadilan tersebut. Oke beberapa hari kemudian pasta pun digelar bro. Acara malam itu sangat meriah dihadiri oleh orang-orang terpandang, termasuk seorang pembawa acara berita terkenal bernama Virginia, yang datang bersama temannya. Ia sendiri masih belum terbiasa berada di pesta yang dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata, hal itu mengundang pertanyaan baginya, siapakah Pablo Escobar tersebut? Ini karena ia sendiri hanya tahu namanya saja, ia tak tahu sebenarnya bisnis apa yang digeluti Pablo, sampai akhirnya bisa membuatnya menjadi kaya seperti sekarang ini. Mereka pun akhirnya berkenalan, ternyata Pablo selama ini telah memperhatikan Virginia selama ia menjadi presenter di sebuah acara TV. Dalam pertemuan itu mereka berbincang banyak bro, termasuk pesta yang diadakan ini, yang ternyata dalam rangka peresmian pembangunan 2000 rumah untuk orang-orang miskin. Virginia kemudian bertanya mengenai asal uang pembangunan itu namun Pablo tak menjawab. Ia hanya mengatakan lebih baik nanti Virginia melihat langsung pembangunan yang sedang ia kerjakan. Keesokan harinya dibawalah Virginia beserta kru TV-nya ke perkampungan Moravia Medline, sebuah daerah pinggiran tempat pembuangan sampah. Di sana Pablo disambut oleh warga, bahkan saking merasa terbantunya, banyak dari anak-anak mereka yang dinamakan Pablo juga. Saat sedang wawancara itulah Pablo mengatakan bagaimana ia sangat peduli terhadap orang-orang miskin di daerah tersebut, hal itu ternyata membuat Virginia terkesima dan ia pun akhirnya tak lagi memikirkan. Bagaimana Pablo mendapatkan semua uangnya? Semakin hari hubungan mereka semakin dekat saja. Bahkan dalam suatu kesempatan Virginia diajak ke sebuah pesta rahasia, di mana mereka semua akan rapat mengenai pengiriman narkoba ke wilayah Amerika. Di pesta itu Pablo dengan bangganya mengenalkan Virginia kepada seluruh teman kartelnya. Virginia sendiri sudah tahu kalau lingkungannya saat ini bersama dengan mafia-mafia besar Columbia. Namun anehnya ia tak merasa takut, malah sebaliknya ia merasa aman berada di lingkungan tersebut bersama mereka. Virginia semakin merasa terpesona, saat melihat Pablo memberi arahan kepada teman-temannya. Dalam pertemuan itu Pablo sedang membagi wilayah perdagangan, ia memutuskan kepada teman-temannya kalau kartel Medellin miliknya akan mengambil daerah Florida, sementara kartel Kali mendapat bagian daerah New York. Setelah pembagian wilayah itu, di suatu hari di Florida tiba-tiba sebuah truk besar menghalangi jalan tol dan membuat kemacetan yang begitu panjang. Hal tersebut tentu saja membuat orang kesal bro, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa, karena si pengemudi truk langsung menodongkan pistol ke arahnya dan ternyata bro, tak lama kemudian pesawat mendarat. Orang-orang suruhan Pablo pun langsung berlari mengambil semua barang-barang haram itu untuk diangkut ke tempat aman. Sementara pesawatnya sendiri ditinggalkan begitu saja. Kalau dipikir mungkin rugi dong pesawat mahal ditinggalin begitu saja. Akan tetapi ternyata tidak ya bro, karena narkoba satu pesawat penuh itu hasilnya berkali-kali lipat. Dalam waktu setahun saja perdagangan dari Kolombia ke Amerika yang dimiliki Escobar berhasil meningkat dengan pesat. Bahkan laporan mengatakan 80 persen narkoba di Amerika berasal dari Kolombia. Presiden Amerika sampai turun tangan mengajak seluruh warganya untuk menghindari barang haram itu. Untuk menuntaskan masalah ini Presiden juga menunjuk langsung seorang agen DEA bernama Sefat. Di sana juga hadir perwakilan dari Kolombia. Namun dia mengungkapkan ia tak sanggup harus menindak langsung di negaranya, mengingat banyaknya hakim dan petugas yang sudah disogok. Sebagai solusi, mereka pun berencana mengaktifkan kembali perjanjian ekstradisi yaitu penangkapan para penjahat-penjahat sehingga bisa diproses di Amerika Serikat. Namun rencana itu ternyata terdengar oleh kelompok Escobar, dan sebagai solusinya itu Pablo harus bisa memasuki dunia politik. Sehingga harapannya setelah ia punya jabatan dan nantinya perjanjian itu bisa diusahakan untuk dibatalkan. Rencana itu pun dimulai dengan memberikan dana kampanye kepada kandidat Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan syarat mereka juga harus memasukkan Pablo menjadi anggota senator nantinya. Dengan sokongan dana yang begitu banyak tentu saja mereka setuju dan segalanya pun menjadi mudah. Sampai pada akhirnya mereka pun terpilih dan Pablo akan segera menduduki salah satu kursi dunia politik mewakili medalin. Dan pada akhirnya tepat di tanggal 20 Juli tahun 1982, Pablo untuk pertama kalinya memasuki kantor DPR yang berada di Bogota. Pada suatu hari Virginia akan menghadiri acara televisi yang dilaksanakan di Amerika. Karena saking cintanya, Pablo saat itu memberikan segepok uang, sebagai uang bekal. Bahkan Pablo juga memberikan sebuah kalung berlian cantik dengan harga yang tidak murah. Saat di Amerika inilah Virginia didatangi oleh agen Sefat yang langsung menanyakan tentang keterkaitannya dengan Escobar. Ia mengatakan kalau dirinya sedang mendalami kasus narkoba yang banyak datang dari Columbia. Namun dengan berani Virginia mengatakan kalau lebih baik Sefat langsung datang bertanya kepada agensi DEA. Ia juga menegaskan kalau Pablo adalah wakil rakyat yang sekarang telah terpilih. Sementara itu di waktu yang bersamaan terjadi sebuah rapat khusus. Seorang Menteri Kehakiman mengajukan agar pengangkatan Pablo ditangguhkan. Karena menurutnya Pablo tak pantas berada di kursi senator dengan kekayaannya yang berasal dari bisnis narkoba. Padahal nih bro, Menteri Kehakiman ini adalah orang yang sebelumnya telah Pablo beri dana untuk kampanye. Saat itu Pablo pun benar-benar dipermalukan dan banyak orang yang menertawakannya. Namun ia pun melakukan pembelaan dengan menantang Menteri Kehakiman itu untuk memberikan bukti atas tuduhannya. Sebenarnya dari awal Victoria melarang Pablo untuk memasuki dunia politik karena takut pekerjaannya sebagai penjual narkoba terbongkar. Namun Pablo tetap bersih keras dan menganggap mereka juga yang ada di pemerintahan sama saja mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Saat itulah kabar buruk lainnya terdengar, anak buahnya menelpon dan mengabarkan kalau ada salah satu surat kabar yang mendukung Menteri Kehakiman dan memberitakan mengenai masa lalu Pablo yang telah melakukan pembunuhan kepada dua orang agen kepolisian. Ternyata bro, orang suruhan Pablo yang waktu itu dibayar mahal tak mengerjakan tugasnya dan malah uangnya ia gunakan untuk berfoya-foya sekaligus berpesta. Akhirnya karena ulahnya itu pun ia disiksa dan dibunuh dengan cara mengenaskan. Sebagai pembalasan karena telah dipermalukan dan juga sebelum Menteri itu mendapatkan buktinya. Pablo pun bersama teman-temannya segera menyusun sebuah rencana untuk membunuh Menteri dan juga si penulis berita. Sebenarnya seorang dari Kartel Halil menyarankan agar Pablo mengurungkan niatnya. Karena kalau sampai terjadi pembunuhan kepada Menteri maka situasi nantinya akan semakin rumit. Namun Pablo tetap pada keputusannya walaupun nantinya harus berperang dengan pemerintah. Esok harinya Pablo datang ke daerah kumuh pinggiran tempat di mana Sicario berada. Sicario ini adalah sebutan untuk pembunuh bayaran yang dilatih dan dibiayai oleh para mafia-mafia narkoba. Mereka anak-anak muda yang ada di sana sudah siap mati demi bayaran 20 ribu dolar. Dan masih di hari yang sama, pembunuhan itu pun dilakukan di jalanan ramai. Dimulai dengan membunuh si Menteri Kehakiman, lalu si penulis berita. Kabar pembunuhan itu langsung saja disiarkan oleh Virginia yang kebetulan sedang membawakan berita. Bukan itu saja ia juga mengabarkan berita mengenai Presiden yang akan kembali mengaktifkan perjanjian ekstradisi dan melawan penuh terhadap jaringan narkoba milik Escobar. Malam harinya Pablo menemui Virginia dan menjelaskan mengenai kondisi yang saat ini sedang terjadi. Ia pun mengatakan, siapapun yang menghadangnya ia akan tetap berusaha untuk membatalkan perjanjian ekstradisi itu. Tentu saja Virginia kaget mendengarnya dan tak habis pikir karena yang dilawan saat ini adalah pemerintah. Ia pun menyarankan agar lebih baik Pablo mencari cara lain. Namun lagi-lagi Pablo tetap kekeh dan tak mau mendengarkan usulannya. Pada tanggal 29 Mei tahun 1984, Pablo dan juga teman-teman kartelnya mengajukan negosiasi kepada pemerintah. Ia pun menawarkan akan membantu negara Colombia dalam membayar hutang-hutangnya ke luar negeri. Namun tentunya dengan syarat, ia meminta amnesti atas kejahatan yang terjadi sebelumnya. Dan satu lagi, ia ingin perjanjian ekstradisi dibatalkan. Perwakilan dari pemerintah saat itu sayangnya menolak bro, hingga saat itu juga, Pablo menyatakan perang dengan pemerintah. Setelah penolakan itu, Pablo melakukan ancaman dan teror kepada siapapun yang berani menentangnya. Seperti kepada seorang hakim yang dikirimkan peti mati, hingga membuatnya mati karena serangan jantung, ketika mendengar peti itu dikirimkan oleh Pablo Escobar. Saking banyaknya teror dan ancaman, pemerintah mengeluarkan edaran bagi siapa saja yang bisa menangkap Pablo, maka akan diberikan imbalan 1 miliar peso. Melihat itu, Pablo tak tinggal di Ambro, ia yang punya dukungan dari kalangan bawah, langsung saja memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai mereka. Bahkan di sini Pablo akan memberikan imbalan yang beragam, yang diantaranya 20 ribu dolar untuk satu nyawa polisi, 30 ribu dolar untuk sersan dan juga mayor seharga 50 ribu dolar. Mereka para anak-anak muda yang sudah dipersenjatai memulai perburuannya, penembakan terjadi di mana-mana, entah itu polisi jalanan ataupun polisi yang sedang melakukan pencarian. Semuanya dibabat habis tak tersisa. Pemerintah juga ternyata tak tinggal diam, mereka lebih beringas lagi dengan memerintahkan agar intel-intel mereka, membunuh setiap anak muda yang dicurigai sebagai si cario. Lebih parahnya satu nyawa polisi harus diganti dengan 10 nyawa para anak muda yang dicurigai melakukan penyerangan. Peperangan yang semakin hari semakin memanas, membuat pemerintah membentuk sebuah unit khusus, Dea juga bekerjasama memberikan pelacakan dengan menyadap seluruh jaringan telepon yang ada di Kolombia. Sementara itu di sisi lain, Virginia menelpon Pablo dan mengungkapkan emosinya, karena ternyata dirinya telah dipecat dari pekerjaannya, hanya karena mempunyai hubungan dengan seorang Pablo Escobar. Ia pun merasa kalau Pablo telah membuat karirnya hancur sekaligus membuat banyak orang menjauhinya. Pablo yang saat itu sedang berada di hutan pun, berusaha menenangkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun Virginia yang sudah tak tahan lagi, akhirnya menyudahi semua hubungannya dengan Pablo dan tak mau lagi terlibat dalam hal apapun yang berkaitan dengannya. Karena percakapan telepon itu, pihak Dea akhirnya menemukan posisi Pablo dan langsung menerjunkan tim khusus untuk menggerebetnya. Ternyata, tim Pablo juga sudah siap dengan serangan mendadak itu, mereka membuka serangan burung darah yang akhirnya merusak salah satu helikopter. Di saat yang bersamaan, tangan kanan Pablo yang memegang kartel kali juga ternyata terciduk dan ditembak mati di tempat. Sementara sisanya yang bersama dengan Pablo di hutan juga semua habis ditembak tak tersisa. Sementara untuk Pablo sendiri, ia berhasil kabur selamat walaupun ia harus berlari tanpa menggunakan pakaian. Beberapa hari kemudian, Pablo kembali melakukan serangan dan untuk kali ini ia menggunakan bahan peledak. Satu pesawat komersial berhasil ia ledakan dan cukup membuat kaget pemerintah. Ternyata tak hanya itu saja, di kota juga tempat-tempat tertentu menjadi target peledakan. Sebenarnya Pablo juga berada tak jauh dari tempat kejadian. Walau sedang menjadi buron, ia pun masih tetap meluangkan waktu untuk berjalan-jalan dengan keluarganya. Teror dari ledakan yang tak pernah berhenti, akhirnya membuat pemerintah mengambil jalan negosiasi. Pablo akhirnya setuju menyerah dan akan menyudahi peperangan dengan syarat ekstradisi harus dinonaktifkan. Dan ia juga meminta penjara tempat nantinya dihukum, harus ia yang menyediakan. Wah hebat banget ya bro, inilah yang namanya uang bisa membeli segalanya. Tanggal 19 Juni 1991, Pablo resmi ditangkap dan dipenjarakan di penjara yang dia buat sendiri. Tentunya tidak seperti penjara pada umumnya, akan tetapi lebih mirip apartemen seperti di rumahnya. Di sana juga ada beberapa lapangan olahraga, bahkan masih bisa bikin parti bersama dengan para wanita panggilan. Dan sesuai kesepakatan, sekarang ancaman ekstradisi sudah ditiadakan. Ujungnya juga Pablo di penjara bisa bebas lagi mengurus jual beli narkobanya, di luar dikatakan di penjara. Akan tetapi di dalam penjara, ia bisa nyaman dengan santainya mengurus dan melebarkan bisnisnya kembali. Setiap minggunya, keluarga Pablo akan mengunjunginya. Semacam family time gitulah bro, sedihnya saat itu Pablo yang sangat menyayangi keluarganya tidak diperbolehkan keluar dari penjara. Padahal ia hanya ingin membelikan es krim kesukaan anaknya. Ia pun merasa begitu sedih, dan sempat meneteskan air matanya. Untung saja, Victoria menenangkannya dengan memanggilnya kembali. Sambil berlalu Pablo pun mengatakan nanti ia akan membelikan es krim terbaik di dunia untuk anak tercintanya. Sementara itu di tempat lain, kini Virginia sudah jatuh miskin. Semua hartanya telah habis, perabotannya ia jual untuk membiayai kehidupannya. Dan yang lebih parahnya ia sudah diboykot oleh stasiun televisi manapun, serta dijauhi oleh orang-orang. Akhirnya pada suatu kesempatan, Virginia mendatangi Pablo untuk meminta perlindungan dan uang 80 ribu dolar untuk pindah ke Eropa. Akan tetapi Pablo menolaknya. Karena Virginia sempat mengancam, akan membeberkan apapun hal yang ia ketahui tentang Pablo. Kini Virginia pun benar-benar putus asa, sudah tak punya lagi pekerjaan, dijauhi orang-orang dan semua hartanya sudah habis. Pada suatu malam, Pablo bertemu dengan temannya dari kartel Kali, untuk mendiskusikan hasil penjualan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka pun menjelaskan, kalau bisnis saat ini sudah tak seperti dulu dan sangat susah, barang-barang haram itu bisa masuk ke Amerika. Pablo tidak mau tahu, ia tetap ingin pembayaran pajak dan hasil penjualannya dibayar seperti biasa. Namun mereka pun tetap menolak, hingga akhirnya mereka pun dibunuh dengan sadis. Kejadian pembunuhan itu kembali sampai tercium di media dan menjadikan pemerintah semakin dipertanyakan mengenai lengahnya penahanan terhadap Pablo Escobar. Kredibilitasnya pun dipertanyakan, akhirnya pemerintah pun akan memindahkan Pablo ke penjara militer. Namun ternyata saat akan dibawa paksa di tanggal 20 Juli tahun 1992, ternyata Pablo selangkah lebih maju, karena ternyata ia sudah tak ditemukan lagi di penjaranya. Masalah kembali mencuat, mantan rekan bisnis Pablo yang anggotanya terbunuh, bekerjasama dengan pemerintah dengan imbalan pemerintah akan menghapus tuduhan-tuduhan terhadap mereka. Bahkan tidak hanya itu saja bro, anggota kartel saingan dari kelompok paramiliter juga bekerjasama dengan pasukan pemerintah. Didukung dengan Dea dan Si, pemerintah menggunakan tangan para kartel saingan Pablo untuk membunuh siapapun yang berurusan dengan Pablo, entah itu pengacaranya, pekerja magang, akuntan, semuanya pun terbunuh di mana-mana. Bahkan Virginia sendiri, hampir saja terbunuh dan untung saja ada kaca anti peluru yang melindunginya saat itu. Virginia yang sudah tidak tahan, akhirnya setuju untuk bekerjasama dengan agen sefat dan membeberkan kelemahan Pablo. Menurutnya satu-satunya yang paling penting dalam hidup Pablo adalah istri dan kedua anaknya. Sementara itu di tempat persembunyiannya Pablo tampak sedang bersantai dengan kedua anaknya. Pablo yang sangat menyayangi keluarganya itu, menyarankan agar mereka segera pergi dari Kolombia. Namun sangat disayangkan karena esok harinya saat mereka di bandara pihak intelijen dan Si menahan kepergian mereka dan langsung membawa mereka ke dalam hotel bandara. Pablo yang saat itu menyaksikan berita di televisi, sontak emosi dan langsung menelpon istrinya untuk menanyakan kabarnya. Ternyata bro, itu adalah jebakan yang sudah pemerintah rancang, karena ternyata di sebelah kamar istri Pablo, sudah ada sefat dan para anggota dia lainnya yang sedang memantau dan mendengarkan percakapan mereka. Bukan itu saja di luar juga ada agen lainnya yang sedang berusaha mencari sinyal telepon yang Pablo gunakan. Saat itulah, Pablo menyadari kalau teleponnya sedang disadap. Ia kemudian dengan lantangnya kembali mengancam mereka semua yang ada di sana. Semakin lama menunggu, Pablo semakin merasakan khawatir mengenai keselamatan keluarganya. Ia juga tahu, jika ia kembali menelpon pihak Si akan segera mengetahui di mana lokasinya. Namun seorang mafia terbesar dan paling sadis di dunia ini, tak lagi bisa menahan rasa khawatirnya, terutama kepada kedua anaknya. Dan akhirnya bro, ia sudah tak lagi memikirkan keselamatannya, hanya untuk berbicara dan mendengarkan suara anaknya. Di saat itulah Si berhasil melacak keberadaan Pablo dan mulai mengarahkan semua pasukannya. Pablo juga sempat berbicara dengan anak lelakinya, bahwa ada hal yang harus diungkapkan kepada media nanti, kalau sebenarnya Jaksa sudah setuju untuk membiarkan keluarganya meninggalkan negara tetapi tidak menepati janjinya. Mereka juga sudah setuju untuk menyelamatkan keluarga Escobar ketika dia menyerah, tetapi tetap saja juga tidak ditepati oleh pemerintah. Sebelum telepon itu ditutup Pablo pun memberikan amanat, agar ia menjadi pemimpin keluarga untuk bisa menjaga adik dan ibunya nanti. Dan tak lama setelah itu, seorang gembong mafia terbesar di dunia pada tahun itu kini telah tersungkur mati dengan mengenaskan. Semua anggota Si bersorak dengan kematian Pablo akan tetapi tidak dengan anak dan istrinya. Virginia pun di sisi lain juga merasa bersalah, karena jauh di dalam lubuk hatinya ia sangat mencintai seorang Don Pablo Escobar. Uang memang bisa membeli semuanya, memberi rasa takut, rasa hormat ataupun kekuasaan yang lainnya. Namun tidak dengan kebahagiaan tentunya bro, karena sebenarnya sadar atau tidak, kebahagiaan hanya akan datang dari hati yang benar-benar bersih dan jauh dari rasa emosi dan juga ketamakan. Semoga cerita kali ini bisa menambah wawasan kalian mengenai sejarah kelam di dunia mafia. Terima kasih banyak bro, yang sudah menonton sampai video ini berakhir dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!